Terima kasih. Terima kasih. Malik. Malik, kita semua semas mikirin kamu, Malik. Maafin aku ya. Aku minta maaf sama semua ya karena aku gak ngabarin semuanya. Ya, aku hilang. Aku gak ada kabar. Aku nyelamatin Paris. Dia kecelakaan. Mobilnya hampir kebakar. Tapi aku tolong dia. Aku kecelakaan. Malik, kamu gimana sih, Malik? Kok malah kamu tolong Paris? Paris itu udah bikin kita sengsara seperti ini. Tapi, itulah bodohnya anak kamu. Udah tau perempuan itu yang menyebabkan keluarga kamu jadi sengsara, jadi susah, jadi gembel. Heh, masih aja ditolongin. Nyesel nikahin Ranum sama laki-laki bodoh kayak anak kamu. Ibu, jangan ngomong kayak gitu doa. Jangan mulai. Malik baru aja pulang masa udah diserang sih. Iya, aku minta maaf. Aku, aku gak nyaga aja. Paris bisa setiga itu ngusir. Kita semua. Tapi bener, waktu aku nyelamatin dia, aku gak, gak, bukan karena dia Paris atau karena siapapun. Aku gak mikirin itu. Tujuan aku hanya menyelamatkan. Cuma itu aja. Hah, alesan ngada-ngada. Masa sih, waktu kamu nolong Paris, kamu gak tau kalau Paris udah ngusir keluarga kamu sampai akhirnya ditampung di sini? Denger dulu penjelasan anak saya. Udah dong, jangan ribut terus kayak gini. Malik baru pulang. Kasih dia waktu buat istirahat. Udah untuk kita bersyukur, Malik itu pulang selamat. Gak kenapa-napa. Ayo, Sina. Tolong ya, kamu jangan masukin hati kata-kata ibu aku. Kamu tau sendiri ibu aku kayak gimana. Iya, cantik. Kamu khawatir banget ya sama aku ya. Ah, iyalah sayang. Maafin aku ya. Aku gak, gak ngabarin kamu. Cetik. Tapi kamu, kamu marahkan aku nyelamatin Paris. Nyampain aku mesti marah kalau kamu nolong orang. Paris itu jahat sama kita. Tapi jangan sampai kita juga jahat sama dia. Mudah-mudahan ngeliat kamu tulus nolongin dia, dia bisa tobat ya. Amin. Kamu benar sayang. Tapi aku gak habis pikir. Kok bisa ya dia ningusir kita semua. Dan sekarang keluarga aku tinggal di rumah ibu kamu. Wajar kalau ibu kamu kecewa dan marah sama aku. Iya. Jangan pikirin kamu itu lagi capek. Kamu harus istirahat. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Pasian Malik, dia pasti sekarang makin susah. Kerja dengan keadaan dia kayak gini. Malik harus banyak istirahat. Dan aku harus kerja lebih keras lagi untuk dapet kemampuan. Pak. Ada apa, Ranum? Saya butuh lembur, Pak. Lembur? Ranum, buat apa kamu lembur? Saya lihat kondisi kamu aja lagi gak fit gitu. Gak apa-apa, Pak. Tapi saya butuh lembur. Saya sehat kok. Ranum. Saya kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bilang aja sama saya. Kamu butuh uang. Insya Allah kok saya bisa ngasih sama kamu. Ya? Saya gak bisa nerima uang Bapak kayak gitu aja. Saya mau menerima. Terima kasih atas bantuan Bapak. Tapi saya penggantinya dengan saya lembur. Terus dipotong gaji saya tiap bulannya. Bandel ya kamu tuh ya. Yaudah, kalau gitu. Kalau kamu minta lembur sama saya, yaudah saya kasih. Kamu kerjain yang lain ya. Tapi ingat, kalau nanti kamu capek, kalau kamu gak kuat, kamu bilang sama saya. Ya? Ya, terima kasih banget. Ini sih. Ranum, ya Allah. Ranum kecelakaan. Yaudah, aku kesan sekarang, Idil, ya. Ya? Malik, mau kemana kamu? Bu, Ranum kecelakaan, Bu. Aku buku rumah sakit sekarang, Bu. Doktor, istri saya bagaimana, dok? Keadanya, dok? Ranum, dok. Istri Anda mengalir pendarahan di kepala. Dan sedang kami tangani. Kalau mau cepat prosesnya, harus dioperasi. Dan biaya cukup mahal, Pak. Berapa biaya, dok? Sekitar 50 juta. Tapi saya gak ada uang sebanyak itu, dong. Maaf. Kalau bisa, saya disahakan, Pak. Saya permisi. Apa kamu bilang? Kamu gak punya uang. Malik, nyawa anak saya itu ada di tangan kamu. Dan sebagai suaminya, kamu tuh harusnya bertanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu tidak bisa membiayai operasinya Ranum, lebih baik kamu ceraikan Ranum. Karena Ranum tidak membutuhkan suami yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak sepatah katapun Yang dapat ungkap kebesarannya Dan tak seindah apapun Yang dapat melukiskan amatnya Seperti indah Asmamu ya Allah Yang menyejukkan kamu Terima kasih telah menonton Kamu tidak bisa membiayai operasinya Ranum Lebih baik kamu ceraikan Ranum Karena Ranum tidak membutuhkan suami yang tidak bisa berbuat apa-apa Bu istighfar, Bu Kata-kata itu bisa menjadi doa juga, Bu Habis mau gimana lagi coba Sebagai suaminya Ranum, kamu tuh gak bisa apa-apa Gak berdaya, gak ada gunanya Suami macam apa sih kamu ini? Untuk apa hidup bersama-sama? Kalau menderita dan gak bisa menolong satu sama lain Ya lebih baik bercerai saja Biar salah satu itu bisa mendapatkan kebahagiaan Kenapa kamu diam? Jawab Kamu gak bisa jawabkan Karena apa yang ibu katakan itu benar Iya, ibu benar Selama ini hanya Saya hanya bisa memberikan penderitaan untuk Ranum Nah, kamu mengakuinya kan? Jadi gak salah ibu tuh ngomong seperti itu Karena sejak kamu menikah sama Ranum Belum pernah satu kalipun kamu membahagiakan Ranum Ketika kamu kaya Apalagi sekarang kamu sudah miskin Tapi apapun itu Saya gak mau berpisah sama Ranum Dan saya gak mau dipisahkan sama Ranum Mau sampai kapan, Malik? Sampai kapan kamu tuh menyiksa batinnya Ranum? Jujur, Malik, ibu kecewa sama kamu Dulu kamu tuh berjanji sama ibu Mau membahagiakan Ranum Mau memberikan kehidupan yang lebih baik Sekarang ibu menanggi janji itu mana? Mana, Malik? Mana janji kamu? Mana kehidupan yang baik buat Ranum itu? Mana? Ibu, saya janji sama ibu Saya akan cari uang untuk biaya operasi Ranum Saya janji sama ibu Kamu uang dari mana? Berapa gaji kamu? Paling jua kamu utang kesana kesini Ibu, untuk sementara Biarkan saya melihat keadaan Ranum dulu Saya melihat keadanya, ibu Enggak Kamu dilarang masuk Kamu tidak boleh menemui Ranum Sebelum kamu membawa uang Untuk membiaya operasi Ranum Aduh, Ranum kemana sih? Di hubungi kok gak bisa-bisa? Pakai mati lagi handphonenya Ah, Adila Kebetulan kamu disini Ranum mana ya? Kok dia gak ada di toko? Terus kenapa ya embelnya mati? Gawat nih, Pak Panu gak boleh tahu kalau Ranum masuk rumah sakit Soalnya saat ini Malik juga pasti lagi ada disana Kalau Panu sampai kesana, bisa-bisa diketemu sama Malik Adila, kamu kok malah bengong aja ditanya Ranum mana? Itu Pak, Anu Ranum tadi minta disampaikan ke Bapak Kalau dia harus pulang soalnya ada keperluan keluarga, Pak Emang ada masalah apa sih di keluarganya? Terus kenapa empunya dimatiin? Oh, bukan mati kali, Pak Emang low-bed aja bukan sengaja dimatiin Tapi saya gak tahu, Pak Ada keperluan apa keluarganya sama Ranum Masa sih kamu gak tahu? Kamu kan sahabatnya Harusnya kamu tahu dong masalah di apa Tapi beneran, Pak Saya gak tahu apa-apa Ampuni saya kalau saya berbohong di bulan puasa ini, Allah Apa yang menimpa Ranum sekarang Ini pasti gara-gara karma keluarga ibu Kasian Ranum kena sial Padahal Ranum tuh anak yang baik Dia tuh gak pernah bikin kesalahan Kalau dibilang, kesalahannya cuma satu Dia menikah sama Malik Yang pasti, Ranum itu kena imbas dosa-dosa kesalahan keluarga ibu Udah deh ibu, ibu sana gak usah datang kesini lagi Ibu tuh cuma memberikan aura jelek pada Ranum Lebih baik ibu sekarang pulang ke rumah Nyuci-nyuci, beresin rumah Daripada disini hanya memberikan aura jelek pada anak saya Saya bukan pembantu ibu Miranda Tapi kehadiran ibu Samira disini juga tidak diperlukan Dan ibu gak usah datang kesini cuma memberikan simpatik palsu Bu, ini sekarang saatnya berbicara Dulu saya diam saja melihat ibu sewenang-wenang pada Ranum Pada dasarnya sifat ibu tuh gak berubah Kalau mau melihat sifat ibu Lihat pada saat ibu kaya raya, banyak uang Kalau sekarang ibu jadi baik hati dan sedikit bijaksana Karena ibu sekarang miskin, gak punya apa-apa Jadi sekarang ibu bisa merasakan Gimana rasanya jadi orang miskin Gak enakan, panik, sedih, marah Sadar bu, sadar Coba kalau ibu dikasih rejeki lagi Ibu kaya lagi punya uang lagi Pasti ibu tuh akan sama seperti dulu Sombong dan belagu Sekarang ini ibu sudah miskin Dan ibu tuh bukan siapa-siapa lagi Dan ibu itu bukan ibu Samira Salah satu orang terkaya di Indonesia Ibu tuh pecundang Sombong dan belagu Sombong dan belagu Ini Ranum kemana ya? Kok kayaknya rumahnya sepi banget. Kayaknya Ranum gak ada di rumah sih. Lah, itu bukannya Ustadz Malik. Dia kan kakaknya Ranum ya. Ngapain juga, gue mesti heran. Assalamualaikum Ustadz Malik. Waalaikumsalam, Pak Bandu. Maaf Ustadz. Saya datang kesini, saya mau menanyakan kabar tentang Ranum. Karena saya sangat khawatir dengan Ranum. Soalnya tadi Adila bilang sama saya kalau... Kalau Ranum itu tiba-tiba langsung pulang. Karena ada urusan mendadak tentang keluarganya. Ya memang ada sedikit masalah sih, Pak. Cuman insya Allah bisa teratasi. Tapi... Bener gak ada apa-apa kan Ustadz Malik? Insya Allah gak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu... Saya permisi dulu. Nanti tolong sampaikan salam saya terhadap Ranum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau, Pak Bandu. Kau khawatir banget sama Ranum ya? Kenapa dia ngerasa cemas banget sama istri aku ya? Jangan-jangan dia menerperhatian yang lebih lagi sama Ranum. Jangan-jangan dia menerperhatian yang lebih lagi sama Ranum. Dia punya perasaan khusus lagi sama Ranum. Mas Malik? Gila. Kenapa mas? Aku gak liat Umi sama Mama. Kemana ya? Ya kalau Umi sih... Biasanya jam segini lagi ke pasar. Beli belanjaan buat buka nanti. Tapi kalau Mama... Jangan-jangan Mama kabur lagi mas. Astaghfirullahaladzim. Jangan-jangan Mama mau ngabrak Paris lagi. Karena mikirnya Mama itu waktu diserobanya itu... Udah pinten robo sekarang rupanya, ha? Mau ngapain disini? Kurang ajar kamu Paris. He! Kamu... Kamu tuh gak puas-puas ya? Kamu sudah mencelakakan saya Ranum. Sekarang kamu mencelakakan Malik anak saya. Oh... Ini soal Malik yang harus dirawat di Surabaya ya? Mah... Yang mengalami kecelakaan itu aku mah. Aku! Malik tuh ngolongin aku. Gak usah mengelak kamu. Ngapain kamu datang ke Surabaya? Persis di tempat Malik berada. Karena kamu sengaja kan? Kamu sengaja mau mencelakakan Malik. Tapi kasian. Kamu sial. Karena akhirnya kamu yang celaka sendiri. Karena perbuatan kamu sendiri. Kamu gak usah mengelak lagi perbuatan kamu. Kamu datang ke Surabaya. Karena kamu mau membunuh Malik anak saya. Mah... Jangan asal nguduh ya, Mah ya. Aku itu ke Surabaya untuk cari pengobatan buat Mas Atar. Mana Atar? Di rumah sakit mana Atar? Kamu sembunjikan di mana? Biar saya ibunya yang ngerawat Atar. Enggak. Saya ini istrinya Atar. Jadi saya berhak merawat suami saya. Enggak. Saya gak percaya sama kamu. Kamu bukan ngerawat dia. Tapi kamu malah mencelakakan Atar anak saya. Masa aku mencelakakan suami aku sendiri? Dah gila apa aku? Kamu memang perempuan jahat. Kamu sudah mencelakakan semua keluarga saya. Ambil harta semua. Termasuk milik saya dan anak-anak saya. Kamu itu perempuan iblis! Terus. Eh! Dede Mama tuh pergi aja dari sini! Kalo anjar! Paris, kamu jangan kurang ajar Paris, ya? Malik! Mama kamu barusan nampar aku! Dia mau nampar aku lagi! Aku cuma berusaha ambil adid aku sendiri, Malik! Tamparan aja itu gak cukup buat kamu, Paris. Hukuman yang pantas buat kamu itu. Perempuan yang udah ngebut harta dan suami orang lain itu pantasnya dirajam sampai mati! Kamu jangan kurang ngajar kamu ya. Eh, enggak. Udah, udah, udah. Kurang ngajar kamu ya. Kamu mau menampar Mila lagi anak saya. Nih, nih, nih. Udah, udah. Kamu juga tahan emosi. Jangan sampai terjadi tampar-tamparan di sini. Udah, udah. Ya. Kamu bawa Mama keluar sekarang, ya. Apa? Kamu Malik? Kenapa kamu bela perempuan iblis ini? Kamu tahu gak, Malik? Dia ini mau mencelakakan kamu di Surabaya. Kamu sadar gak, Malik? Ma, udah lama ya. Baris memang jahat sama keluarga kita, Ma. Tapi Mama gak boleh susun sama dia. Kalau Mama kayak gitu sama aja, Mama kayak paris, Ma. Malik, makasih ya. Kamu udah percaya sama aku. Soal kejadian di Surabaya itu benar-benar murni kecelakaan. Kebetulannya kita ketemu di tempat yang sama. Waktu aku lagi cerai obat buat Mas Atta. Sekarang gini deh. Kalau aku mau mencelakakan kamu, ngapain aku sampai motong rem mobil aku sendiri sampai aku ketabrak mohon? Hah? Ngapain? Perempuan macam kamu itu. Aku yakin. Apa aja juga pasti kamu lakuin. Termasuk ngelukain diri kamu sendiri. Yang penting kamu dapetin apa yang kamu inginkan. Iya kan? Dih, udahlah, Dih. Udahlah. Itu murni kecelakaan kok. Bukan salahnya Paris. Astagfirullah, Malik. Mama betul-betul gak percaya lagi sama kamu, Malik. Kenapa sih kamu belain perempuan iblis ini, Malik? Kenapa, Malik? Sudah jelas-jelas itu mencelakakan kamu di Surabaya, Malik. Mau maafin aku motong, tapi pokoknya aku mau bela Paris, Ma. Cuma aku hanya ingin menegakkan kebenaran, Ma. Ingat kamu, Paris. Ini gak sampai di sini aja ya. Sampai kapanpun saya tetap dendam sama kamu. Saya balas semuanya karena kamu sudah mencelakakan keluarga saya. Lu ngapain? Tuh, ada pelanggan setia. Bukan ditawarin, malah ngumpet. Yang bener, loh. Masya Allah. Gak nyangka gue. Ternyata cowok tajir kayak lu. Hidupnya lebih blansk daripada gue ya. Sian banget lu, bro. Lo kasihin apa munghina gue, Fik? Tuh, gini nih. Penyakit orang kismin. Udah miskin sensitif lagi. Hah, payah lu. Nah, sekarang gini aja deh. Mendingan lu bantu gue. Yuk, kerja. Kerja-kerja apa, Fik? Di perusahaan gede, jadi direktur. Tapi di akhirat lu mau? Ya, dagang. Lu tahu kan kerjaan gue dagang. Bantuin lu jual baju-baju dalam wanita. Amin, kenapa? Aduh, Lik. Sekarang udah jangan kebanyakan mikir. Dagang apa aja, kerja apa aja. Yang penting halal. Itu yang paling penting. Eh, asal lu tahu ya. Barang-barang model beginian, nih. Apalagi mendekat kelebaran. Paling laku. Bukannya lebaran yang laku itu baju-baju, ya? Ya, kalau misal pake baju kakek, pake daleman, bagaimana? Semriwing dong masuk angin. Nah, gimana sih otak lu? Udah ya, gak usah kebanyakan mikir. Kelamaan, lah. Lu bantu gue dagang. Eh, gue bawa dua koper, nih. Lu bawa yang satu. Gue bawa yang satu. Oke, kita jualan. Yuk. Ranu, ini ibu. Aku di mana? Kamu sekarang ada di rumah sakit. Tadi waktu kerja kamu pingsan. Akhir, aku ingat. Aku kayaknya jatuh di tempat kerja. Bisa tuh aku gak tahu aku kenapa. Ibu Malik mana? Malik kan lagi sakit juga. Sekarang dia ada di rumah. Jadi gak bisa datang ke sini. Ya Allah, Malik kesian. Lagi sakit. Aku malah sakit juga. Aku pulang, ibu. Aku mau ngurusin suami aku. Eh, eh, jangan Ranu. Jangan. Kamu tuh harus bersirahat. Kesehatan kamu tuh belum pulih. Dan kamu masih butuh pengobatan di sini. Ntar kalau kamu pulang, sakitnya makin parah. Tapi gimana keadaannya Malik? Udah, kamu tuh gak usah mikirin Malik. Di rumah itu ada ibu Samira, ada Umi, ada Mila. Banyak yang menjaga Malik. Udah, kamu tenang aja. Maafin aku, Malik. Aku malah gak bisa jadi istri yang baik. Ngerawat kamu. Karena aku lagi sakit. Yah, pakai nangis segala. Kamu tuh gak usah nangisin Malik. Suami gak ada gunanya gitu masih disayang-sayang. Malik tuh udah gak punya apa-apa. Kamu kan hidup gak hanya makan cinta. Ibu, gak perlu ngomong kayak gitu dong. Alah, udah Ranu, kamu tuh gak usah banyak ngomong. Kesehatan kamu kan belum pulih. Pikirin tuh diri kamu sendiri. Makanya kalau kerja itu, jangan diforsir. Coba kalau suami kamu tuh kaya. Kamu gak akan kerja potang-pating kayak gini kan? Ini udah sore. Ibu mau pulang dulu. Kamu disini sendirian gak apa-apa kan? Ya udah sampai besok ya. Tetapa berat debannya harus hamba menjalani, ya Allah. Bagaimana hamba bisa menjalani semua ini? Sedangkan hamba tidak ingin keluarga hamba tahu yang sebenarnya terjadi pada diri hamba. Karena sebenarnya, hamba belum siap dengan sebuah ini. Hamba belum mau punya anak. Sebab kehamilan dan anak ini, sama sekali hamba tidak kesendaki, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Karena terpaksa hamba harus menggugurkan janin ini. Ya, silakan. Dipilih-dipilih. Semuanya kualitas bagus saya jamin, ya kan? Silakan, silakan. Ya, mau warna apa aja semuanya ada. Itu Bang, Jol. Kebetulan dari kemarin dicari-cari. Apa itu? Ibu? Astaga, Jem. Ini gak boleh tahu nih. Kalau aku dagang baju dalam wanita. Eh, Bang Jol. Dari kemarin dicariin kemana aja sih? Eh, ada barang baru enggak? Eh, pelanggan setia nonggor. Eh, silakan dipilih-pilih. Eh, Lik. Lu ngapain? Tuh, ada pelanggan setia. Bukan ditawarin, malah ngumpet. Malik? Masya Allah. Kamu berjualan pakaian dalam perempuan. Aduh, malik. Kamu tuh malu-maluin. Kalau sampai keluarga kamu tahu, bisa nangis darah mereka itu. Ih, amin-amin tujuh turunan. Gak mau saya ketemu kamu lagi. Sari, Bu. Jani colong? Gak, Pak. Eh, Pak. Jangan menghina dia. Menghina dia sama aja menghina saya. Emangnya kenapa kalau misalnya saya dagang kayak beginian? Hah? Ini halal. Kecuali kalau saya korupsi. Lagian lu juga, Lik. Dok kema aja. Menteng-menteng demam mertua lu. Ngomong dong. Mungkin gak sih kita punya anak dengan keadaan kamu yang kayak gini. Ayo, kok pada diam-diam semua? Ayo, makan. Ini Umi yang masak loh makanannya. Maaf ya, Umi. Saya lagi gak selera makan. Mila juga, Umi. Makannya nanti aja ya. Sekarang minum teh dulu. Ya. Malik. Ayo, kamu makan. Dimana aku bisa makan, Umi? Kalau Ranum sekarang dirauk di rumah sakit. Malik. Gimana keadaan Ranum? Mama juga belum bisa besuk Ranum di rumah sakit. Karena Mama dilarang sama Umi Randa. Aku juga belum bisa nengok istriku sendiri. Karena ibunya Ranum juga ngarang aku untuk masuk. Ya, Masya Allah. Itu manusia aneh. Kamu tuh suaminya. Masa kamu juga gak boleh besuk Ranum? Ranum baik-baik saja. Kalau kalian mau datang ke rumah sakit, bawa uang yang banyak. Kalau gak bawa uang, ngapain? Tercuma datang ke sana juga. Kalian tuh enak-enakan makan. Memangnya ngasih uang belanja? Oh iya, Malik. Kalau kamu mau cari uang tambahan, jangan hanya berjualan pakaian dalam perempuan. Sampai berapa bulan pun gak akan bisa menutupi biaya pengobatannya Ranum. Maaf. Apa sih maksud ucapan kamu? Udah deh, Ibu Samira. Gak usah banyak tanya. Sebaiknya, lah Deni saya makan. Nih, tolong ambil nasi. Apa? Ranum gak masuk kerja itu karena sakit. Sakit apa dia? Waktu itu dia lagi kerja di gudang, terus jatuh. Akhirnya pingsan. Makanya saya langsung buku rumah sakit, Pak. Kamu ada masalah seserius ini? Kamu malah diem aja dan kamu gak bilang sama saya. Keterlaluan kamu, Adila. Gimana kalau misalnya ada apa-apa dengan Ranum? Hah? Kamu mau tanggung jawab? Maafin saya, Pak. Maaf, maaf. Terus sekarang dirawat di mana, Ranum? Maaf, Malik. Perusahaan belum bisa kasih pinjaman kamu uang. Karena kamu masih punya tanggungan uang perusahaan. Gimana, Melvin? Kamu kasihkan obat tidur ke Atar tiap hari. Iya, Bu. Sesuai dengan perintah Ibu. Bagus. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Aduh, Atar. Niat kondisi kamu yang kayak gini, aku jadi raku. Kamu bisa gak sih sembuh kayak dulu lagi? Mungkin gak sih kita punya anak dengan... dengan keadaan kamu yang kayak gini? Emangnya Pandu itu gak tau ya? Kalau Ranum dan nikah. Kamu jangan macem-macem ya, Paris. Kamu gak boleh masuk. Kamu masih inget kan omongan saya kemarin? Kamu kalau mau ketemu Ranum, harus bawa uang yang banyak untuk biaya pengobatannya Ranum. Bu, saya minta maaf, Bu. Karena saya belum bisa bawa uang untuk Ranum. Tapi saya janji sama Ibu, saya akan mati-mati cari uang itu, Bu. Saya hanya ingin melihat keadaan istri saya, Bu. Kamu gak boleh masuk ke sini sebelum kamu membawa uang yang banyak untuk biaya pengobatannya Ranum. Dengar gak? Malik. Malik. Ranum. Bu. Enggak. Bu, saya mohon sampai ibu. Tolong izinkan saya masuk. Saya mau leka dan istri saya, Bu. Tolong. Bu, tolong, Bu. Tolong saya mohon, Bu. Bu, tolong. Saya mau leka dan istri saya, Bu. Loh, itu kan Malik. Ngapain dia berlutut depan ibu mertuanya itu? Siapa yang ingin berlutut di sini? Kayaknya Bu Mirana masih gak suka ya sama Malik. Walaupun Malik udah jadi menantunya. Loh, ini? Siapa lagi tuh? Pandu, mau jengguk Ranum ya? Iya, Bu. Saya mau jengguk Ranum. Boleh. Oh, bisa. Bisa sekali. Tapi sebelumnya, ibu boleh bicara sama kamu? Boleh, boleh. Tentang apa ya, Bu? Begini, Pandu. Ibu ada masalah dengan biaya perawatannya Ranum. Sebenarnya, ibu tuh mau minta tolong sama kamu. Tapi, ragu-ragu. Kenapa mesti ragu, Bu? Gak apa-apa, tenang aja. Bilang aja sama saya. Ya, insya Allah saya akan membantu seluruh biaya pengobatan dari Ranum. Karena gimana pun juga, Bu. Ranum itu pegawai saya. Dan itu sudah menjadi haknya dia. Ya, jadi ibu tenang aja. Iya, makasih, Pandu. Makasih sekali. Kamu sudah membantu, ibu. Makasih. Permisi. Saya mau periksa pasien dulu. Silahkan tunggu di luar dulu, ibu. Iya, dok. Silahkan masuk. Pandu, tunggu saja sebentar. Maaf, Bu. Bukannya saya nggak mau nunggu. Tapi, kebetulan saya harus meeting, Bu, di kantor. Jadi, mungkin lain kali saya akan menjemuk Ranum lagi, Bu. Ah, ya sudah, kalau gitu. Tapi jangan lupa ya, soal bantuan itu. Iya, Bu. Pasti, insya Allah, Bu. Ya sudah, nanti tolong sampaikan saja salam saya terhadap Ranum, ya Bu. Ya, terima kasih, Pandu. Ya, Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam. Mau apa kamu datang ke sini? Hmm, kira-kira gimana ya, Malik, kalau tahu ibu minta-minta uang sama siapa itu tadi pacarnya Ranum? Hah? Kamu tuh jangan gosip ya. Ngomong jangan sembarangan. Dia itu bosnya Ranum. Oh, jadi sekarang Ranum tuh kerja di toko. Dan orang yang tadi itu bosnya. Namanya siapa? Pandu. Kayaknya orang itu suka ya sama Ranum. Dan ibu setuju ya. Emangnya Pandu itu gak tahu ya kalau Ranum udah nikah? Kamu jangan macem-macem ya, Paris. Kamu jangan bilang sama Malik soal Pandu. Dan kamu juga gak boleh bilang sama Pandu kalau Ranum sudah menikah sama Malik. Loh, Emangnya kenapa? Ya ibu mana yang gak marah dan kecewa. Kalau anaknya menikah dengan Malik hidupnya sampai sekarang masih aja sengsara. Nah, kalau gitu, Ibu mendingan kerjasama aja sama saya. Karena sepertinya, Ibu, kita punya kepentingan yang sama. Maksud kamu apa? Gini loh, Ibu Meranda. Saya bersedia untuk bantu Ibu. Dan bahkan Ibu bisa mendapatkan imbalan dari kerjasama kita. Gimana, Ibu? Boleh, boleh. Tapi ada syaratnya. Ibu harus ikutin kata-kata aku dan semua perintahku setiap kali aku butuh bantuan Ibu. Ya? Sebentar ya, Bu. Ini pegang dulu. Itu buat dia, Bu. Berarti pendekatan pahamu sama kamu tuh bisa berjalan lancar. Seberlah simbuk sih, Far. Aku ini udah menikah. Dia gak seharusnya bongong kalau itu udah punya suamu. Bantuan saja, Bu. Bantuan merasa ngapa seselamat mendekati Ranung. Karena dia taunya Ranung itu singgah. Kalau kamu memang mencintai Ranung, tinggalkan Ranung. Kalau tidak Ranung tuh akan menderita. Menderita terus-terusan gara-gara kamu. Allah Maha 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 Maha. Bersambung aku, Tuhan dan yang berdiri. Allah Maha 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 Maha. Terima kasih telah menonton